Informasi selanjutnya selama 8 jam, menggeledah ruang kerja Menteri Perdagangan Enggar Tiastolu kita, tim penyidik KPK membawa dua koper besar yang berisi dokumen. Ya, penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan kasus gratifikasi ex-anggota DPR RI Komisi 6, Bowo Sidik Pangraso. Sepanjang hari Senin, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Perdagangan di Jalan Rituan Rais Gambir, Jakarta Pusat. Puluhan penyidik keluar dengan membawa dua koper besar yang berisikan dokumen dari ruang kerja Menteri Perdagangan Enggar Tiastolu kita yang berada di Latai 5. Penggeledahan dilakukan terkait dengan kasus dugaan gratifikasi yang diterima ex-anggota DPR RI Komisi 6, Bowo Sidik Pangraso, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan swap pendistribusian pupuk PT.HTK. Ya, menanggapi penggeledahan di ruangannya, Menteri Perdagangan Enggar Tiastolu kita membantah telah memberi sejumlah uang kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bowo Sidik Pangraso. Ia juga mempertanyakan bukti yang menunjukkan bahwa dirinya pernah memberikan uang tersebut. Ya, menurutnya sebagian orang yang membuat kebijakan harusnya bukan dirinya yang memberikan uang, namun sebaliknya. Berkait soal kuota impor. Dia bilang nggak ada ya? Dia bilang ada dari uang dari kuota Dewan. Maksudnya ada. Maksudnya dimasukin ke amplok yang serang-maksudnya. Dia dari belokan, saya dari Nasdaq. Jadi ada kepentingan kemenggak, Pak, di balik pemberian uang? Yang memberikan izin saya, kan? Kehwarusannya, deh. Kenapa saya harus memberikan uang kepada orang lain? Saya yang memberi izin, kecuali dia yang memberi izin.